Pilkada Serentak 2020 diramalkan maksud kami oleh sejumlah pejabat kerabat politikus ternama mulai dari Putri Ma'ruf Amin, Siti Nur Aziza, Keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, hingga Putra Ratu Tatu Hasanah. Mereka bersiap untuk bertarung dalam Pilkada Tangerang Selatan. Putri Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Siti Nur Aziza, mulai bergerak untuk berpartisipasi dalam Pilkada Tangerang Selatan. Siti yang maju sebagai bakal calon wali kota Tangerang Selatan telah meresmikan posko pemenangan miliknya. Sebanyak lebih dari 30 organisasi dan elemen masyarakat diklaim telah memberikan dukungannya. Yang pasti saya sangat bersyukur ya atas dukungan semua elemen masyarakat dan keberadaan MC Jomin dengan menyiapkan posko ini kan menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Kekuatan tersendiri untuk kita menyatukan langkah, menyatukan tujuan kita bersama-sama untuk bisa membawa kota Tangerang Selatan ini bisa lebih baik lagi, lebih maju dan yang jelas berjelas dunia. Siti Nur Aziza dipastikan mengganding politikus asal PKS Yagni Ruha Maben sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan mendampingi dirinya. Keponakan Prabu Subianto Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo resmi dusung Partai Gerinda sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Putri Hasim Joyo Hadi Kusumo mendampingi Muhammad Ali yang kini menjabat sebagai sekretaris daerah Tangerang Selatan. Rekomendasi Muhammad Rahayu diumumkan langsung oleh Ketua Om Partai Gerinda Prabu Subianto di kediamannya di Kebayoran Baru Jakarta Selatan Senin pekan lalu. Calon berdarah biru lainnya adalah anak dari Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah, Pilar Saga. Ia dan Benyamin Daphne digandeng Golkar dan P3 untuk turut merawaikan pil kadat Tangerang Selatan 2020. Pilar Saga masuk dalam trak keluarga besar Ratu Atut Kosia, mantang gubernur Banten yang difonis kasus korupsi alat kesehatan pada 2017 lalu. Tim Liputan Ainews melaporkan.